oke, selanjutnya ketika contoh ini dikembangkan kita disuruh menggambar gambar grafik fungsinya kayak gimana kira-kira ada tempat ya, gak ya ini saya hapus dulu ketika kita disuruh menggambar grafik fungsi ini dengan asimptotnya berarti kira-kira gambarnya kayak gimana ada dua bu ya, ada dua asimptot ya horizontal sama vertikal tapi sebenarnya tanpa kita mengataui asimptotnya pun kita juga bisa gambar dengan menggunakan apa? menggunakan materi yang sudah kita belajar sebelumnya tentang pergeseran grafik nah, dengan fungsi dasarnya apa? kita punya y sama dengan 1 per x grafik fungsi ini seperti apa? grafiknya kalau kita gambarkan di bidang x, y y sama dengan 1 per x kalau kita gambarkan di bidang x, y gimana? misalnya kita punya ini ini sumbu x kesana sumbu y nah, cara menggambarnya apa? cara menggambarnya ya kita untuk grafik y sama dengan 1 per x kita susun sebuah tabel yang isinya nanti di sini x di situ 1 per x nah, fungsi ini tidak terdefinisi di mana? x ya, x nya tidak boleh sama dengan 0 nah, nanti kita cari x selain 0 gimana? kemudian 1 per x seperti apa? seperti itu ya nah, kemudian nanti himpunan titik-titik di sini kita plot di bidang x, y nanti kita akan mendapatkan kurvanya itu seperti ini ini ya ini adalah kurva y sama dengan 1 per x nah, kemudian tadi kalau kita perhatikan di contoh soal ini kita punya ini nih fungsinya bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini nah, berarti nanti dari y sama dengan 1 per x kita punya misalnya kurva y sama dengan 1 per x plus 2 kalau gambar dari y sama dengan 1 per x seperti ini maka nanti gambar y sama dengan 1 per x plus 2 akan gimana? dengan menggunakan ilmu pergeseran akan digeser kemana? digeser ke kanan 2 bu ya, digeser ke kanan sejauh eh, ke kanan atau ke kiri? ini positif loh ya plus 2 loh ya x plus 2 ini ke kiri ke jauh berapa? 2 berarti nanti kita ke kiri grade-nya di sini main 2 kayak gitu nah, nanti kita tarik garis vertikal nah garis vertikal ini nanti berdasarkan informasi yang tadi kita hitung di sini x sama dengan main 2 akan menjadi asimptotata asimptot vertikal oke, selanjutnya nanti dia akan bergeser ke kiri sejauh 2 nah, sekarang yang di sini 1 plus x plus 2 ditambah berapa? 1 berarti nanti akan bergeser ke mana? ditambah 1 satuan ke kiri bu hey ke atas ke atas sejauh berapa? ke atas 1 1 berarti nanti naik 1 grade kita tarik garis lurus di sini ini 1 nah ini kan y sama dengan 1 yang di sini tadi x sama dengan main 2 x sama dengan main 2 tadi asimptot vertikal y sama dengan 1 berdasarkan yang tadi kita telusur y sama dengan 1 itu sama dengan apa? horizontal horizontal nah berdasarkan ilmu pergeseran pun kita bisa mendapatkan tadi tren kurvanya kayak gini berarti kurva yang baru jadi kayak gimana? ya jadi dia melipir kayak gini kemudian di sini jadi kayak gini eh kok belok sih jadi dia melipir segini ya nah nah inilah gambar grafik dari y sama dengan x plus 3 dibagi dengan x plus 2 kayak gitu ya ya